selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semua keluarga Bani Muslim yang tadinya tidak kenal menjadi kenal yang tadi tidak tahu menjadi tahu yang selanjutnya bahwa tentunya bahwa keluarga Bani Muslim pun bisa saling berhubungan lewat sumini setiap minggu begitu juga hikmahnya keluarga Bani Muslim dan keluarga Bani Wigno itu bisa tahu perkembangan pendidikan di desa Brangal ini Alhamdulillah seperti itu ini dalam pengajian ini ini jamangah sudah siap jadi monggo kepada Bapak Dokter Irfan supaya mengisi pengajian ini dan kami Insya Allah sangat samikna wa'atokna dalam mendengarkan pengajian ini hari kita buka bersama Pak Jini dengan bahasan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim saya serahkan kepada Dr. Irfan monggo monggo pak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya ini waktu sudah terbuang seperempat jam ini saya langsung masuk aja iya jadi di dalam kajian kali ini saya mengambil judul adalah kiamat dalam kajian ilmiah jadi kalau dikatakan kiamat itu biasanya ujung-ujungnya cuma surga neraka surga neraka surga neraka tapi kali ini akan saya bahas yang sisi yang lain yang Insya Allah ada nilai-nilai tertentu dari dari yang cuma surga neraka surga neraka Insya Allah dan dalam kajian setelah saya hampir sebulan ini membuat makalah ini saya sampai mempunyai kesimpulan yang ya Allah kok kiamat sudah mendekat ini menurut persepsi saya mudah-mudahan persepsi saya itu betul oleh karena di dalam kajian ini saya hanya mengandalkan dua kitab yang tidak pernah akan salah Insya Allah tidak pernah pasti tidak akan salah yaitu yang pertama dari Quran dan hadis untuk masuk pada acara inti saya akan buka subjudul yaitu tentang umur umat Islam pertanyaannya itu adalah apakah boleh membicarakan tentang kapan terjadinya kiamat pertanyaannya itu menurut hemat saya itu boleh-boleh saja oleh karena itu ada di dalam Al-Quran dan ada dalam sunnah-sunnah yang syokhek yang pertama saya landaskan pada surat Al-A'raf ayat 34 setiap umat mempunyai ajal yaitu batas waktu apabila ajalnya telah tiba mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun ini landasan pertama dari kajian ini yang pasti dijamin tidak akan salah ini oleh karena berdasarkan dari Al-A'raf ayat 34 sedangkan landasan yang kedua itu dari hadis syokhek yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radiyallahu'an bahwa Rasulullah bersabda sesungguhnya masa menetapmu dibandingkan dengan umat-umat sebelum kamu adalah seperti waktu antara sholat asar sampai terbenamnya matahari ahli taurat atau umat Yahudi telah diberikan kepada mereka kitab taurat kemudian mereka mengamalkannya kitab tersebut sehingga apabila telah sampai waktu tengah hari mereka pun untuk mengamalkannya lalu mereka diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala masing-masing satu kirot yaitu satu kirot kirot adalah sebuah bagian harta dari di surga sebagai balasan pada umatnya kemudian diberikan pula kepada ahli injil yaitu umat nasrani lalu mereka mengamalkannya kitab tersebut sampai waktu asar dan setelah itu mereka pun lemah untuk mengamalkannya maka mereka pun diberi ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala masing-masing satu kirot kemudian diberikan pula kepada kita kitab al-quran dan kita mengamalkannya sampai matahari terbenam maka Allah memberikan ganjaran kepada kita masing-masing dua kirot berkatalah ahli kitab yaitu nasrani dan Yahudi wahir kami mengapa engkau memberi ganjaran kepada mereka yaitu kamu muslimin dua kirot dan engkau memberikan ganjaran kepada kami satu kirot sedangkan amalan kami lebih banyak dari mereka saya ulangi sedangkan amalan kami lebih banyak dari mereka sekali lagi saya ulangi sedangkan amalan kami lebih banyak daripada mereka berkatalah Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala menjawab sambil bertanya apakah aku berlaku jolim dalam memberikan ganjaran dari amal kalian mereka pun menjawab tidak Allah subhanahu wa ta'ala berkata itu adalah karunia yang aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki makna dari hadis di atas adalah dalam hadis di atas Nabi Muhammad memberikan sebuah permisalan untuk pendekatan dan penjelasan dimana beliau menerangkan kepada kita tentang waktu umat Islam di dunia dibandingkan dengan umat terdahulu yang terdiri dari umat Yahudi dan umat Nasrani maka diambil suatu kesimpulan yang pertama waktu kaum Yahudi adalah sejak dari waktu fajar sampai waktu sholat duhur yaitu sama dengan setengah hari yang kedua waktu kaum Nasrani sejak dari waktu sholat duhur sampai waktu asar yang ketiga waktu kaum muslimin adalah sejak masuknya waktu sholat asar sampai terbenamnya matahari dengan demikian berarti bahwa waktu yang dimiliki oleh kaum Yahudi adalah sama dengan waktu yang dimiliki oleh kaum muslimin ditambah dengan waktu yang dimiliki oleh kaum Nasrani karena itu kaum Yahudi bekerja setengah hari sedang kaum muslimin bersama dengan kaum Nasrani bekerja setengah hari dalam hadis yang diatas disebutkan bahwa ahli kitab marah bukan disebabkan oleh ganjaran yang mereka dikurangkan oleh Allah akan tetapi karena faktor iri hati terhadap umat yang diutamakan Allah yaitu umat Islam dengan berkata wahai roh kami mengapa engkau mengutamakan mereka yaitu kaum muslimin dengan melipat gandakan ganjaran mereka dan memberikan pemberian yang besar terhadap mereka sedangkan amalan kami lebih banyak sedangkan amalan kami lebih banyak daripada mereka jadi kalimat amalan kami lebih banyak itu mengandung dua makna yang pertama adalah zaman hidup dan menetap kami lebih panjang di dunia yang menyebabkan amalan kami lebih banyak dan yang kedua adalah pengikut kami lebih banyak dan ini menyebabkan amalan-amalan kami lebih banyak ketika ahli kitab itu protes terhadap Allah maka Allah menerangkan kepada mereka bahwa dia tidak pernah mendholimi mereka karena ganjaran yang diberikan kepada mereka adalah banyak berlebih dan tidak dikurangi sedikit pun juga namun mereka namun yang menjadi permasalahan bagi mereka adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan karunia pemberiannya dan juga tidak tidak seorang pun berhak menanyakan perihal perbuatan Allah sementara justru mereka yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang tanggung jawab perbuatan mereka coba kita bandingkan apakah sama antara orang-orang Yahudi yang menyatakan tentang binatang sapi ini adalah Tuhanmu dan Tuhan Musa dengan orang muslim yang mengatakan la ilaha illallah dia adalah dia adalah ilah selain Allah tentu itu adalah tidak sama yang kedua apakah sama antara orang Yahudi yang mengatakan uzair an Allah dan orang Nasrani yang mengatakan al-masih an Allah dengan orang muslim yang mengatakan katakanlah Allah itu Esa Allah tempat seluruh makhluk bergantung dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada satu pun yang sebanding dengan dia tentulah tidak sama alasan yang ketiga yang Allah memberikan umat Islam itu dua kirot sedangkan mereka satu kirot satu kirot apakah sama antara orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah miskin dan kami adalah orang kaya dan orang Nasrani yang mengatakan apakah Tuhanmu dapat menurunkan hidangan pada kami dari langit sedangkan orang-orang muslimin mengatakan engkau lah yang maha kaya wahai Allah dan kamilah yang miskin dan membutuhkanmu tentu itu adalah tidak sama yang keempat alasannya Allah memberikan dua kirot pada kita orang Yahudi mengatakan dan orang Islam mengatakan tentu itu adalah tidak sama yang selanjutnya adalah Yahudi mengatakan kepada Nabi Musa pergilah kamu berperang bersama Rabbimu dan sesungguhnya kami akan duduk-duduk di sini saja sedang orang Islam mengatakan kami ikut berperang bersamamu Ya Allah tentulah tidak sama kita kembali ke persoalan yang pertama yaitu umur umat Islam sesungguhnya umur suatu umat adalah semenjak diutusnya Nabi mereka sampai diutus pula Nabi untuk umat selanjutnya jadi umur umat Islam adalah semenjak diutusnya Nabi Muhammad sampai datangnya angin lembut dari arah negeri Yaman yang akan mencabut semua ruh orang-orang Islam dan ini terjadi setelah muncul enam tanda-tanda besar kiamat mulai dari keluarnya jajal sampai munculnya asap ini sebagai tambahan ada sepuluh tanda-tanda besar kiamat yang akan saya bicarakan yang selanjutnya nanti menyusul yang yang pertama adalah keluarnya dajal yang kedua adalah turunnya isa ibnu mariam yang ketiga adalah keluarnya ya'jud dan ma'jud yang keempat adalah keluarnya binatang bumi yang kelima adalah terbitnya matahari dari tempat tersembunyianya dari tempat terbenamnya yang keenam adalah keluarnya asap yang untuk orang muslim akan terasa seperti demam dan kalau mengenai orang kafir akan menyebabkan kulit melepuk setelah keluarnya asap ini Allah mengirimkan angin lembut yang akan mencabut semua orang-orang mu'min setelahnya keluar asap Allah akan mencabut setiap orang-orang mu'min asap ini adalah merupakan azab bagi orang permulaan azab bagi orang-orang jahat yaitu orang-orang kafir di dunia dan akan diteruskan sampai akhirat hal ini berarti bahwa makhluk-makhluk jahat yang akan tetap berada di bumi ini dalam waktu yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi pembicaraan tentang umur umat islam bukan berarti menentukan kapan terjadinya kiamat karena hal ini khusus diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan nabi pun tidaklah tahu sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada di sisi Allah tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui menurut Al-Hafiz Ibn Hajar Asfalani yang kita singkat saja Ibn Hajar dalam kitab Hatul Bari menyebutkan masa atau umur umat islam lebih dari seribu tahun bahwa masa atau umur umat yahudi adalah sama dengan masa umur umat masroni ditambah masa atau umur umat islam jangan para sejarawan itu bersepakat bahwa masa umat yahudi sampai diutusnya nabi muhammad masa umat yahudi sampai diutusnya ini bukan sampai akhir umat muhammad sampai diutusnya nabi muhammad adalah lebih dua ribu tahun ada pun masa atau umur umat nasroni adalah enam ratus tahun hal ini pun diterangkan oleh hadis sofi yang diriwayatkan oleh imam bukhari dari salman al-farisi yaitu masa antara nabi isha sampai diutusnya nabi muhammad adalah enam ratus tahun oleh karena itu menurut perhitungan bahwa umur umat yahudi adalah dua ribu tahun dikurangi enam ratus tahun sama dengan seribu empat ratus tahun dan kelebihan umur umat yahudi tidak lebih dari seratus tahun jadi umur umat yahudi adalah lebih kurang seribu lima ratus tahun maka dengan mengetahui bahwa umur umat islam sama dengan umur umat yahudi dikurangi umur umat nasroni maka bilangan umur umat islam adalah seribu lima ratus tahun dikurangi enam ratus tahun sama dengan sembilan ratus tahun lebih sedikit yaitu lebih sedikitnya itu dalam hadis syafih itu adalah seratus tahun yaitu menjadi seribu tahun dan umur umat islam itu ditambah dengan lima ratus tahun sesuai dengan sabda rasulullah yang diriwayat koneh Sa'ad bin Abi Waqos sesungguhnya aku berharap umatku tidak akan lemah di depan rob mereka dengan mengundurkan umur mereka selama setengah hari Sa'ad bin Abi Waqos ditanya berapakah wahai Abi Waqos umur setengah hari itu Abi Waqos menjawab lima ratus tahun jadi umur umat islam itu kurang lebihnya kisaran seribu lima ratus tahun dan ini sesuai atau hampir sesuai dengan hasil penelitian dari Profesor Maulish Bukaila yang meneliti dari jasad mayat Fir'aun yang tenggelam yang diselamatkan yang jasadnya diselamatkan oleh Allah pada waktu dia mengejar-ngejar rombongan Nabi Musa dan umatnya yaitu Bani Israel sesuai dengan Quran Surat Yunus ayat 95 bahwa umur atau jasad Fir'aun ini adalah kisaran 3500 tahun pertanyaan selanjutnya jadi berapa sisa umur umat islam hitung-hitungannya adalah sebagai berikut umur umat Yahudi adalah 1500 tahun yaitu 2000 tahun dikurangi 600 tahun itu 1400 tahun ditambah sedikit menurut hadis yaitu menjadikan 1500 tahun umur umat Nasroni adalah 600 tahun umur umat islam adalah 1500 tahun jadi semuanya umur umat Yahudi ditambah dengan umur umat Nasroni ditambah dengan umur umat islam adalah kurang lebihnya 3100 tahun umur umat Yahudi 1500 umur umat Nasroni 600 umur umat islam 1500 jadi kurang lebihnya 3100 tahun jadi umur umat Nasroni ditambah umur umat islam adalah 2100 tahun kalau sekarang kita berada pada tahun 2020 kalau sekarang kita berada pada tahun 2020 kalau sekarang 2021 biar gampang kita bulatkan saja 2020 jadi berapakah umur umat islam tinggal berapa tahankah umur umat islam itu yaitu cuma tinggal 8 tahun 80 tahun lagi ini adalah hitung-hitungan matematika umur umat islam itu tinggal 80 tahun lagi sesuai dengan perhitungan berdasarkan dari sunnah-sunnah yang sohaya maka kita sekarang berada pada fase-fase terakhir dan masa persiapan untuk menghadapi huru-hara peperangan peperangan besar yang didahuli munculnya tanda-tanda besar diamat pertanyaan selanjutnya apakah kita mau mengingkari kalau umur umat islam ini tinggal sedikit saya ulangi apakah kita akan mengingkari kalau umur umat islam tinggal sedikit tetapi saudaraku yang tidak boleh diingkari adalah kiamat pasti akan terjadi itu merupakan rukun iman lama atau sebentarnya panjang atau pendeknya waktu adalah relatif tergantung pada situasi dan kondisi akan tetapi ingatlah sabda nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam yang diribayatkan oleh Jukhari dan Muslim Waktu aku diutus dan terjadinya kiamat seperti jarak antara dua hal ini beliau pun membuat isyarat dengan kedua jari beliau lantas di tenggang Anas berkata Rasulullah bersabda aku diutus dan jarak waktuku dengan terjadinya kiamat seperti dua hal ini kemudian beliau menggenggam jari tengah dan jari telunjuknya jadi dia menggenggam jari kenadih dari dunia antara jari antara diutusnya muhammad dan waktu terjadinya kiamat itu adalah dekat sekali quran surat al-ahzab ayat 63 ayat 62 61 23 yas alukan nasa anisa kul innama ilmuha indallah wama yudrika la'al lasa ata takunu koriba manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah dan tahukah kamu boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat ini saya ulangi surat al-ahzab ayat 63 dan tahukah kamu boleh jadi hari kiamat hari berbangkit itu sudah dekat waktunya nah ini kan dari sini kita sudah mengetahui bahwa hari kiamat adalah sudah dekat karena itu kita harus mempersiapkan masa-masa terakhir umat ini akan didauli oleh huru hara yang hebat yaitu pertempuran-pertempuran besar seperti pertempuran Armageddon Malhamah Al-Qubro yang mana semua ini kita harus mempersiapkan diri menghadapi hari Tanadi atau hari bersaut-sautan minta tolong maka segeralah memperbanyak amal soleh bertaubat memperbanyak dikir istighfar untuk mempersiapkan diri menghadapi kiamat selain dari itu saya akan mengambil dari kitabnya orang Nasrani yaitu Injil jadi yang pertama adalah Injil Matius pasal 20 ayat 1-16 ini di dalam buku di dalam kitab Injil kami kemarin membuka kitab Injil ada di halaman 31 seperti para pekerja di kebun kurma sesungguhnya kerajaan Tuhan adalah seperti seorang manusia yang melalui sebuah kebun yang keluar pada waktu pagi untuk mencari para pekerja dengan upahan di kebun kurmanya dan lelaki tersebut bersepakat dengan para pekerja yang ada mengenai upah satu dinar dalam sehari kemudian ia keluar lagi pada jam 9 pagi dan di dalam kota ia menemukan para buruh lain yang sedang tidak punya pekerjaan seraya berkata kepada mereka pergilah kalian untuk bekerja di kebun kurma saya maka saya akan memberi upah yang pantas lalu mereka pun pergi kemudian lelaki tersebut pergi ke kota pada jam 12 dan pada jam 13 setelah duhur dimana mereka mengirimkan tambahan pekerja ke kebun kurmanya pada jam 5 sore maka ia menemukan beberapa buruh yang sedang tidak bekerja dan bertanya kepada mereka mengapa kalian berdiri di sini dan tanpa pekerjaan mereka menjawab karena tidak seorang pun yang mengubah kami oleh karena itu mereka menerima satu oleh karena mereka hanya menerima satu dinar maka mereka mengerutu dan kesal kepada pemerik kebun tersebut mereka yang datang terakhir yaitu mereka yang datang terakhir dan hanya bekerja sedikit saja akan tetapi mendapat dua bagian maka pemilik kebun tersebut menjawab hai kawan apakah saya sudah dolim terhadap kepadamu bukankah saya dan kalian sudah sepakat dengan gaji satu dinar ambillah apa-apa yang menjadi hakmu dan pergilah bukankah aku berhak untuk bebas berbuat dengan harta saya atau matamu sudah iri terhadap kebaikan terhadap kebaikanku demikianlah juga halnya dengan orang-orang yang terakhir menjadi orang-orang yang pertama dan orang-orang yang pertama menjadi orang-orang terakhir teks injil matius ini sesuai dengan sabda rasulullah kita adalah orang-orang terakhir yang akan menjadi orang-orang pertama pada hari diamat yang kedua dari injil adalah surat pertama pada orang-orang iman dari telasonika dan ayat lima mengatakan ada pun masalah waktu dan zaman yang tertentu maka kamu tidak memerlukan untuk ditulis pada kamu tentangnya karena kamu sudah mengetahui dengan yakin bahwa hari Tuhan akan datang sebagaimana datangnya pencuri di malamali dimana ketika orang berkata kedamaian dan keaman sudah datang maka kehancuran yang mengakitkan tiba-tiba turun kepada mereka seperti rasa sakit akibat proses persalinan yang menimpa wanita hamil sedangkan yang selanjutnya dari seorang penginjil dari sektor fundamentalis itu mengatakan sesungguhnya kembali lahirnya negara Israel adalah merupakan isyarat satu-satunya atau isyarat utama bahwa perhitungan detik-detik terakhir akan berakhir berakhirnya malam alam semesta ini begitu juga dengan kelahiran negara Israel maka sisa-sisa ramalan prediksi ini mulai terwujud dengan cepat Allah menerangkan pada kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim bahwa bersatunya kaum Yahudi merupakan awal dari kehancuran mereka dengan firmannya dalam surat Al-Isra ayat 104 dan kami berfirman setelah itu kepada Bani Israel berdiamlah kalian di bumi ini dan apabila datang masa janji hari kiamat niscaya kami akan mendatakan kalian dengan keadaan bercampur baur kalimat dalam keadaan bercampur baur adalah dimaksudkan orang-orang Israel dari seluruh perusuk penduduk dunia dari pelosok dunia akan datang ke negara Palestina yaitu negara di mana negara Israel itu didirikan dengan kulit bahasa dan bentuk mereka sudah berubah mereka diaspora di semua di semua negeri di seluruh dunia ini mereka akan datang ke negara Israel di Palestina dan itu akan merupakan kehancuran bagi mereka dan kan Billy Graham Ketua Komisionaris Kristen yang mengatakan pada tahun 70 kemarin bahwa dunia saat ini sedang bergerak dengan cepat menuju peperangan yang mahadashat yaitu Armageddon sesungguhnya generasi muda saat ini bisa menjadi bisa jadi merupakan generasi yang paling akhir dalam sejarah sedangkan Jerry Falwell yang yaitu seorang pemimpin fundamentalist Kristen kita yakin bahwa saat ini kita hidup pada hari-hari terakhir yang mengawali kedatangan Tuhan Yesus sementara saya tidak yakin bahwa anak-anak saya akan menjalani hidup mereka dengan sempurna sedangkan Al-Qaminajir Jis dalam kitabnya sesungguhnya tanda-tanda yang disebut Tuhan Al-Masih dalam kitab Injil terlihat jelas sekali sekarang ini di tengah-tengah kehidupan kita begitu juga tidak ada satupun dari tanda-tanda telah disebutkan oleh Tuhan dalam Injil kecuali ia dapat kita saksikan dengan jelas pada hari ini hal ini membuat kita harus bersiap-siap menyambut Tuhan yang akan datang di atas awan sedangkan yang terkenal ini Uskup Agung Distraus dalam kitabnya yang berjujul beberapa pandangan dalam kitab Daniel yang mengatakan munculnya Al-Masih Al-Qadab yaitu Al-Masih Pendusta adalah pada bulan April 98 dan zaman kedatangan Al-Masih yaitu Isa Ibnu Mariam yang kedua adalah pada musim gugur tahun 2001 ini ini adalah orang-orang Kristen saja percaya bahwa hari-hari akhir itu sudah mendekat kalau kita harus percaya bahwa kiamat sudah dekat sekali Bapak Ibu yang Insya'Allah dirahmatilah Allah kajian kali ini bukan berarti kita itu akan lemah dalam menjalankan ibadah soalnya waktu yang tinggal sedikit kiamat ini akan terjadi inilah tujuan kami dengan mengetahkan mengetahkan bahasan kiamat dalam kajian ilmiah sesungguhnya kiamat diambang pintu rumah kita maka kita harus mempersiapkan diri dengan memperbanyak amalan kebajikan amalan kebaikan kita tahu buatan nasuhah dari segala kesalahan kita memperbanyak zikir dan istighfar kita adalah tolong menolong kita memberikan informasi dalam kebaikan dan kita ada tolong menolong dalam hal keburukan atau kita memberi informasi dalam hal keburukan sekarang yang ketiga tadi yang pertama adalah tujuan yang kedua yang ketiga janganlah percaya bahwa kiamat terjadi pada tahun 2012 seperti ramalan bangsa maya yang jelas terbukti yang sudah terbukti ketidakbenarannya sedangkan para ilmuwan ahli astronom ahli astronom yang beragama islam itu akan meramalkan begini ini jangan diperdaya oleh karena kiamat itu masih amat sangat panjang sekali yaitu terjadi pada tahun 21.114 yang berdasarkan pada akal dan akal-akalan dari surat al-kiamah ayat 6 sampai ayat 9 yas'alu ayyana yawmul kiamah bilakah hari kiamat itu fa'idha berikul basor maka apabila mata terbelalap wakushafal komar dan apabila bulan telah hilang cahayanya wajumi'as syamsu wal kamar dan matahari dan bulan dikumpulkan kalau kita melihat kalender syamsia atau kalender matahari dan kalender komaria atau kalender yang berdasarkan bulan apabila tahun syamsia atau tahun matahari dan tahun kalender komaria atau tahun berdasarkan bulan dimajukan secara bersama-sama maka akan ketemu dengan angka mistik bahwa tahun 21.114 syamsia akan sama dengan tahun 21.144 tahun hijriah jadi masih 19.120 tahun lagi kita akan menghadapi matahari dan bulan dikumpulkan jadi para ilmuwan yang masih cinta dunia itu mengatakan bahwa kiamat itu masih panjang masih ada 19.120 tahun lagi karena pada tahun 21.144 itu 21.144 tahun syamsia akan sama dengan tahun komaria yaitu tahun 21.144 jadi matahari dan bulan dikumpulkan pada tahun itu 21.144 itu mereka mereka yang kami gilen terhadap kiamat jadi mereka mengotak atik mengakal akali dari surat al-kiamah ayat terutama ayat 9 semoga kajian ini bermanfaat dan menjadi ibroh dalam kehidupan kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum benar sekali Pak Irfan itu dalam surat yasin ayat 29 yasin 29 yang mereka kira adalah satu teriakan besar lalu mereka akan binasa lalu ini diulang lagi di ayat 49 dari suat yasin apa yang mereka nantikan adalah satu teriakan yang akan membinasakan mereka lalu mereka akan binasa ini teriakan itu bukan teriakan apa tapi mungkin ledakan nuklir jadi sekarang kan Amerika Soviet China sudah pada mau hantam-hantaman gitu ya itulah jadi teriakan itu yang ada dalam surat yasin semoganya ada makanya hati-hatilah kita ya benar iya terima kasih Pak Desol munggu kalau ada yang nanggapi ini cuman kajian ilmiah saja oleh karena ilmiah saya mengambil dari kitab yang amat sangat ilmiah jadi kitab Al-Quran Al-Karim dan hadis yang soh Alhamdulillah Alhamdulillah ya pokoknya kita harus banyak beramal soleh ini Pak Irfan mau tanya Pak Irfan enggak kalau saya bisa menjawab saya jawab kalau enggak bisa saya lemparkan pada pakarnya Pak Disol gitu kan pernah ada ya sahabat yang bertanya kepada Rasulullah bahwa ya Rasul kapan akan terjadi hari kiamat lalu Rasul menjawab yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya gitu seperti itu tapi dalam kajian ini dengan dasar-dasar rakyat yang ada jadi bisa bikin merinding lah bahwa hari kiamat itu sudah dekat gitu seperti itu walaupun kapan waktunya tidak ada yang tahu seperti itu iya 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 itu memang pada waktu itu Muhammad ditanya itu yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya terus turun surat al-araf 187 sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada ada dirisi Allah tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui itu katanya apa sebab nusulnya surat ini diturunkan oleh karena Muhammad ditanya yang ditanya tidak tahu tidak lebih tahu daripada yang menanya gitu terima kasih mungkin ada lagi yang mau menambah Pak atau Ibu silahkan itu katanya itu tanda-tandanya itu antara lain ditemukannya gunung emas dan menyusutnya apa namanya air di sungai Anuti Berias itu benar ya ada hadis yang mengatakan gitu ya iya betul sekali sekarang itu katanya memang air di sungai Tiberias itu sudah turun sedikit 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 nah nanti kalau sudah turun sama sekali baru tampak bahwa itu ada emas di dalamnya itu yang terus jadi rebutan dari jadi perang itu ya itu memang memang saya tidak itu itu memang itu adalah tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besar kiamat tidak saya bicarakan di sini kalau kita mau menjelaskan semuanya tanda-tanda kecil kiamat itu ya ada berapa ya semua ulama itu berbeda pendapat ada yang 50 ada yang 100 ada yang 60 tetapi tanda-tanda kecil kiamat sekarang sudah nampak nah itu kalau yang gunung emas armageddon dan sebagainya itu adalah kalau yang saya baca dari literatur itu adalah menjelang terjadinya tanda-tanda besar kiamat misalnya tadi surutnya sungai Efrat yang akan memunculkan gunung emas dimana kalau ada 100 orang itu berebut 99 mati yang satu menjelaskan itu adalah bukan tanda-tanda besar bukan tanda-tanda kecil tapi tanda-tanda yang akan mendahului tanda-tanda besar kiamat kalau tanda-tanda besar kiamat yang saya baca dari literatur itu berdasarkan hadis Rasulullah adalah pertama adalah asab peluarnya jajjal turunnya isa'i bin mariam peluarnya yakjud dan makjud peluarnya binatang bumi terbitnya matahari dari terbenamnya terus terbenamnya bumi di jasirah di timur di barat dan di jasirah Arab yang terakhir adalah keluarnya api dari arah Yaman itu adalah tanda-tanda besar tetapi kita kaum muslimin itu tidak mengenak tidak sampai melihat sampai tanda besar yang ke 7 8 9 dan 10 tetapi hanya sampai keluarnya asab yang akan mencabut nyawa setiap muslim walaupun di dalam hatinya itu ada iman sebesar sawi dan yang tertinggal disitu adalah orang-orang kafir yang akan merasakan yang pertama itu terbenamnya bumi di timur di barat di jasirah Arab dan keluarnya api yang akan menggiring semua manusia dan disitu wallah alam dari berakhirnya umur umat Muhammad itu dari kelahiran Muhammad sampai tercabutnya semua umat muslim itu tidak merasakan tanda-tanda yang amat sangat besar yaitu seperti tenggelamnya terbenamnya bumi dan apa keluarnya api yang sangat panas yang akan mengiring orang ke masyar itu dari literatur yang saya baca saya kira begitu buat ya'jud dan ma'jud itu termasuk tanda-tanda besar kiamat itu jadi setelah keluarnya dajjal turunnya isha ibn mariam keluarnya ya'jud dan ma'jud keluarnya binatang bumi dan itu pembahasannya itu amat sangat panjang dan literatur ini saya kira valid berdasarkan beberapa hatis-hatis sokheng itu kalau kita mau membicarakan itu ya mungkin memerlukan waktu tersendiri gitu terima kasih saya itu pernah membaca bawa dinding besi yang dibuat oleh Zulkarnain surat Al-Kahfi itu kan iya dinding dari Zulkarnain itu sudah sudah jebol itu adanya di daerah Georgia sana antara Rusia dengan Napa Munghulia itu sudah jebol Ya'jud dan Ma'jud itu sudah keluar saya kira itu belum oleh karena ada hadis yang mengatakan begini jadi jumlahnya Ya'jud dan Ma'jud itu 999 kali umat yang ada sekarang ini jadi penduduk Ya'jud dan Ma'jud itu itu dari Nabi Adam sampai sekarang itu ada berapa miliar saja itu tapi kalau itu sudah keluar berarti penduduk bumi itu ada beribu-ribu sedangkan Ya'jud Ma'jud kalau keluar itu akan semua akan dihantam semuanya dan itu Ya'jud dan Ma'jud itu nanti yang akan mengalahkan Insya'Allah Imam Mahdi itu itu pembicaraan yang amat sangat panjang sekali buat Nika Assalamualaikum ini ada khadis lagi itu yang dari Umar Mbul Khotob itu yang mengatakan tadi ketika akhirnya ada apa itu Malaikat Jibril datang tentang bagaimana sholat dan sebagainya lalu tanya bagaimana akbirni tolong beritahu tentang hari kiamat yang tadi tolong beritahu tanda-tandanya nah ini dalam khadinya dikatakan antali dal amatu robba tahap jadi nanti hamba saya perempuan akan melahirkan bendara laki-lakinya itu sekarang terjadi kan itu di Arab itu ada apa itu TKW-TKW sudah pada kena itu jadi yang disebut oleh mereka Umul Walad Mbok Mbok Ibu Umul Walad Umul Walad lalu terus akhirnya kepadakan nanti para para apa itu penggembala dan itu akan saling berduyun-duyun meninggikan gedung-gedungnya jadi berduyun berlomba-lomba gedung yang paling tinggi nah ini sudah terjadi di Dubai kan ada gedung yang paling tinggi di dunia sudah melahir kalau saya boleh menambahkan Pak Desol ini yang lengkap itu ada begini tanda-tanda kecil kiamat pertama budak wanita melahirkan tuanya yang kedua rakyat jelata gedung yang tinggi penyerahan urusan pada bukan ahlinya sedikit ilmu dan munculnya kejahilan banyak penggunaan terjadi dimana-mana peminum homer sudah dianggap biasa banyak perbuatan zina dan perbuatan kotor kaum laki-laki memakai sutra penghalan penghalalan lagu dan alat musik sudah terjadi penyanyi-penyanyi wanita timbulnya hal tersebarnya pemutusan silatuh tersebut tersebutnya penggunaan terhadap orang-orang jujur mempercayai dan mendekati orang-orang yang suka berkhianat timbulnya mati mendadak menjadikan masjid sebagai jalan-jalan terjadinya pertempuran antara dua blok besar kaum muslimin pendekat pendekatnya waktu banyaknya terjadi gempa banyaknya muncul huru hara umat manusia berebut umat-umat manusia yang lain berebut terhadap umat islam menuntut ilmu pada orang-orang yang kecil munculnya wanita-wanita yang tidak berbagian munculnya orang-orang yang bodoh yang berbidah tentang urusan yaitu rawai mitnah ucapan assalamualaikum hanya diucapkan pada orang yang dikenal ini masih banyak sekali jadi setiap ulama itu memasukkan sampai saya itu mendapatkan hampir 65 ini tanda-tanda kecil kiamat jadi dari buku ini ada ini yang ini tidak ada dari buku ini saya masukkan sampai ada 65 seperti manusia munculnya ontak-ontak atau kendaraan setan-setan banyaknya kendaraan yang tidak dipakai banyaknya rumah-rumah yang tidak dipakai itu tanda-tanda kecil kiamat yang nanti akan diikuti oleh huru-hara huru-hara armageddon dan sebagainya terus di perangkursus Amerika saling lempar nuklir tapi yang jelas menurut perhitungan yang saya istihadi itu itu setelah melihat dari hadis yang tadi diriwaskan oleh Bukhari yaitu waktunya kita itu tinggal sedikit yaitu waktunya kita itu kalau dihitung-hitung menurut matematika semoga saja itu mendekati kebenaran itu cuma tinggal 80 tahun kurang lebihnya begitu itu istihad saya dari dari itu apa Quran dari hadis dan macam-macam itu dari dari Injil juga itu juga ada yang begitu yang mengatakan tinggal sedikit lagi sedangkan yang jelas itu Rasulullah itu menggenggam jari tengah dan jari telunjuk ini tinggal sekian itu loh jadi kan amat sangat dekat sekali kiamat ini padahal beliau mengatakan 1443 yang lalu jadi kalau 1443 yang lalu dia sudah menggenggam jari telunjuk dan jari tengah kalau sekarang ya insya Allah sudah dekat ini makanya kita harus lebih waspada gitu loh mempersiapkan diri begitu Pak Bessel menurut pemikiran saya benar benar untuk supaya kita hati-hati jadi orang yang Allahumma angini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati itu yang penting dari sangung untuk ke akhir cari cari jalan fatazaw wadu fa'inna khurzad di takwa berbekallah sebaik berbekal adalah takwa ini audienya berapa ini Pak 17 yang di masjid mungkin berangkat sudah sudah ya sudah Pak sudah 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 nantuk nantuk banget ini sudah sudah isa demikian tadi beliau dokter Irvan yang tentunya sangat mencengangkan bahwa tadi jelaskan tanda-tanda hari kiamat. Tapi insya Allah yang ada di sini kalau 80 tahun lagi sudah. Sudah tidak ada yang kena angin. Tinggal kita bersiap-siap saja bekal yang baik, amal soleh yang banyak, yang dapat menyelamatkan kita nanti pada akhirat. Amin. Mari pengajian ini kita akhiri dengan bacaan Kabupaten Majlis. Subhanallahumma. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam. Dulur berangkat. Dulur nang-henti-henti.